4 mili nah ini disini udah ketemu ddc berarti top ketemu top disini menunjuk Halo bosku masih bersama di garasi blitproject kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendayang sebuah noken as pada motor papa sebelum itu jangan lupa like subscribe dan juga komen ya bosku karena subscribe itu gratis langsung saja tidak langkah pertama adalah kita lepaskan dulu posisi noken as ini pada top ini ini di besok kerajat ini posisi top disini terdiri dari nol pdc artinya top center jadi ini adalah posisi piston adalah nol alias titik mati atas tema dan disini juga sini harus posisinya juga top coba lihat setelah itu pasang dial ini ini juga harus posisinya nol juga kita kalibrasi bila juga pas pada titik nolnya ini juga bagian X tepaskan kita kalibrasi pada titik sebelumnya oke bila sudah langsung saja kita mulai bosku ya angkat pertama-tama takutar mesin seberlawanan dengan arah jarum jam kita lihat takutar sampai sementara kita adu yang posisi yang in dulu ya bosku jadi kita lihat berapa durasi yang untuk clap-in takutar kelawanan arugin jarum jam kita hiraukan yang untuk X kita hiraukan dulu jadi kita fokus untuk cari yang in aja di 3 besok nah ini sudah mulai terangkap waktu jadi kita lihat nah jadi kita butuh putaran 1 mili ya bosku jadi bila disini putarnya sudah 1 mili segini berarti langsung kita lihat disini ini menunjukkan angka berapa disini 40 123 berarti untuk nilai bukaan clap-in yaitu 43 ok bosku kita catat dulu ya jadi untuk bukaan clap angkatan 1 mili kalau kita lihat disini kita lihat tanya berapa nanti ya tapi ini berapa ini berapa ini berapa ini berapa ini adalah 40 123 berarti kita terus dulu 43 ok lanjut lagi kita ini bukaan Aqui bukaan 你 mencari kita hitung eh kita hitung operatornya ya bosku jadi dari TDC dari top tadi ketemu top lagi kita hitung ini disini katanya berapa nanti ya sudah kita hitung tadi udah muter satu mili terlagi 22 mili 3 mili 4 mili nah ini disini udah ketemu TDC berarti top-top disini menunjukkan angka 4 mili jadi overlapnya adalah 4 mili kita tulis dulu ya bosku oke kita lanjut terus kita cari tinggi lift knocknya 4-4-5-6-7-8-9 nah sudah berarti bila sudah tidak bergoyang lagi jarumnya berarti ini titik tertinggi liftnya ya bosku jadi sembilan koma hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti untuk liftnya clap in adalah 9,7 9,8 tinggi liftnya adalah 9,8 sekarang kita cari untuk in tutupnya ya bosku kita hitung jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 nah tapi kita stop dulu di 8 ini kita lihat ke busur kita berada di sini berapa semua adalah 60 berarti untuk in tutupnya adalah 60 derajat nah kita kembalikan ke posisi top lagi ya bosku berarti untuk durasi in kita sudah tahu sekarang tinggal tinggal kita nyari yang durasi yang xjabo 10 sebelum itu kita kalibrahi dulu kita nolkan nah oke gitu kita mulai caranya sih benernya sama dengan yang kayak pin tadi kita mulai untuk clap bagian X untuk clap X bukanya nah ini sudah satu mili kita lihat di sini berapa 61 berarti lagi 61 derajat untuk buka clap X nya dari yang bagian X nya tapi kan sudah satu mili kita hitung lagi dua tiga 3 4 5 6 7 8 9 Oke berarti untuk lift yang bagian X9,123 9,3 Sekarang untuk bagian tutupnya 1,2,3,4,5,6,7,8 Kita lihat disini ini adalah durasinya 30 tambah 32 Nanti ini catatan hasil dari durasinya open-ass Jupiter 200cc ini ya bosku Mari kita hitung bersama-sama berapa total semuanya Jadi untuk durasinya open-ass Duras Jupiter 200cc roller Duit ini adalah durasi kin Untuk clap-in membukanya adalah 43 derajat Dan clap-in menutupnya adalah 60 derajat Sedangkan untuk overlapnya adalah 4 mili Dan milis tertingginya adalah Ak-9 kemahalanan Jadi hasilnya adalah durasi clap-in 43 adalah in-open Dan ditambah 60 ada in-close Ditambah 180 Hasilnya adalah 283 derajat Jadi total keseluruhan durasi pada clap-in ini adalah 285 derajat Sedangkan untuk overlapnya adalah Durasi clap-in adalah 61 derajat Ditambah X menutup 32 derajat Ditambah 180 Totalnya adalah 273 derajat Jadi total durasi untuk clap-innya adalah 273 derajat Sedangkan untuk overlapnya ada di kisaran 4 mili dan lift clap tertingginya yang X ada di angka 9,3V oke bosku, jadi inilah nilai dari Noken Asstrip Engine 200cc ini bosku